Halo anak-anak, hari ini ibu akan menjelaskan sifat-sifat logaritma lanjutan dari yang di kelas ibu bahas di kelas ibu sudah bahas sampai sifat nomor 6 nah sekarang sebelum masuk ke sifat nomor 7 yang ada di buku paket ibu akan tambahkan satu sifat lagi yaitu A pangkat M log B pangkat N kalau misalkan yang di atas berpangkat dan basis yang di bawah juga berpangkat itu sama artinya dengan pangkat yang di belakang ini bawa ke depan jadi N per yang pangkat yang di depan ini taruh di bawahnya N per M terus A log B jadi itu kalau ada A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B jadi pangkat-pangkatnya bisa dibawa ke depan jadi pecahan ingat, yang jadi pembilang adalah pangkat yang di belakang yang jadi penyebut adalah pangkat yang di depan contoh kalau misalkan ada 4 log 8 kalian bisa sederhanain dulu nih jadikan pangkat jadinya 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 setelah itu pakai sifat ketujuh ini 3 per 2 terus kali 2 log 2 nah 2 log 2 itu kan sama artinya 1 seperti sifat nomor pertama jadi ini 3 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2 nah sampai segitu mengerti? kalau sudah mengerti coba kalian kerjakan ini misalkan ada 27 log 81 nah silahkan kerjakan ini dapat hasilnya berapa sifat selanjutnya adalah A log B itu A log B bisa kalian ubah bentuknya menjadi log B per log A nah di atasnya ini saya tambahin M M jadi ini A log B sama dengan M log B per M log A untuk nilai M untuk nilai M disini kalian bebas mau memberikan angka berapa aja tapi tergantung soal kebutuhannya itu angka berapa nanti ibu kasih contohnya jadi selain bentuknya jadi selain bentuknya seperti ini A log B itu sama artinya dengan 1 per B log A nah ini jadi A log B itu sama artinya dengan 1 per B log A nah contoh contohnya itu jika jika 3 log 5 sama dengan X terus dan 2 log 3 sama dengan Y maka nilai dari 6 log 15 itu sama dengan berapa dalam bentuk X dan Y nah caranya kita buat dulu nih 6 log 15 menggunakan sifat ke 8 berarti bisa dipecah jadi log 15 per log 6 ingat A log B itu log B per log A berarti 6 log 15 sama dengan log 15 per log 6 nah untuk angka disini caranya kita menentukan angka disini lihat yang diketahui itu kan ada angka 3 ada angka 5 ada angka 2 ada angka 3 yang paling banyak muncul itu adalah angka 3 berarti kita tulis disini angka 3 jadi kita punya 3 log 15 per 3 log 6 kita sederhanain 3 log 15 ini sama artinya dengan 3 log 3 kali 5 per 3 log 6 ini sama artinya dengan 3 log 3 kali 2 ingat perkalian logaritma bisa dipecah jadi panjum belahan bisa dibuat disini 3 log kalau 3 kali 5 berarti 3 log 3 ditambah 3 log 5 per ini 3 kali 2 bisa dipecah jadi 3 log 3 ditambah 3 log 2 sama sama dengan perhatikan adalah 2 log 3 tapi yang kita butuhkan adalah 3 log 2 kita ora-ora di sini 3 log 2 itu kan katanya sama dengan A log B sama dengan 1 per B log A berarti ini sama artinya dengan 1 per 2 log 3 2 log 3 itu adalah Y berarti 1 per Y nah ini perhatikan jadi kita bisa ubah 3 log 2 jadi 1 per Y terus tinggal kita sederhanakan ini jadinya 1 plus X per disamain penyebut jadi Y per Y ditambah 1 per Y terus jadinya sama dengan 1 ditambah X per Y plus 1 per Y per Y bawahnya sama dengan 1 plus X dibagi Y dibagi Y plus 1 per Y pembagian biar tidak menumpuk jadi kita buat bagi titik 2 jadi kalau pembagian pecahan bagaimana sama dengan 1 plus X kali Y per Y plus 1 tinggal kaliin saja 1 kali Y itu Y ditambah X kali Y itu XY per di bawahnya tetap Y plus 1 nah ini hasilnya bentuk dari 6 log 15 adalah Y plus XY per Y plus 1 oke setelah kalian mengerti sifat ke 8 tadi kalian bisa coba latihan soal ini jika 3 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B nyatakan 8 log 75 itu dalam bentuk A dan B jadi seperti tadi dia dinyatakan dalam bentuk X dan Y coba dikerjakan kalau bingung buka lagi video sebelumnya oke sifat selanjutnya adalah sifat nomor 9 A log B kali B log C itu sama dengan A log C jadi kalau perkalian logaritma kalau basis yang di bawah ini sama yang di atas ini sama baru bisa disederhanain jadi A log C yang di depan sama yang di belakang yang di tengah-tengah ini hilang contohnya kalau misalkan kalian punya soal 2 log 3 kali 3 log log 4 jadi kalau soalnya seperti ini 2 log 3 kali 3 log 4 berarti ini kan sudah sama jadi bisa dikaliin jadinya 2 log 4 2 log 4 nah 2 log 4 ini bisa disederhanain gak pakai sifat sebelumnya 2 log 4 itu adalah 2 pangkat 2 jadi jawabannya adalah 2 pangkat ini selesai nah kalau sudah ngerti kalian bisa coba soal yang ini 3 log 5 kali 5 log 27 coba dicari hasilnya berapa oke setelah kalian sudah mempelajari semua sifat-sifat logaritma ini tambahan latihan soal ada 3 soal silahkan kalian kerjakan beserta soal-soal yang ibu kasih tadi di contoh-contoh 7 8 dan 9 oke oke